Waktu tuk-tuk, semua orang itu lagi di luar rumah, lagi gimana tuh masuk ke rumah cuma buat ngikutin Cesar doa DKS gitu ya. Itu gimana rasanya tuh, Sar, waktu itu, Sar. Rasanya ya. Halo ZeeFriends, ketemu lagi dengan saya Zaya Amirin. Ini ada temen lama yang udah kangen deh, masih inget nggak gerakannya? ZeeFriends, bersama istri tercinta, bersama dengan istri tercinta gitu ya. Kalau kemaren ada penampilan perdananya di Orami Bobo Bareng, sekarang di Youtubenya Zaya Amirin nih ada Ma Intan. Sekaligus ya, begitu keluar langsung tampil gitu. Mas inget nggak gaya YKS kayak apa? Mas inget nggak gaya YKS kayak apa? Mas inget gayanya? Mas inget gayanya? Sampai semua orang kayak ngikutin. Terus waktiku, Sar, apa sih yang kerasa gitu? Kan aku tuh penasaran gitu ya. Waktu itu, semua orang itu lagi di luar rumah, lagi gimana tuh masuk ke rumah cuma buat ngikutin Cesar doa DKS gitu ya. Itu gimana rasanya tuh, Sar waktu itu? Rasanya adem kayak gini nih. Rasanya ya enak gitu. Seru ya? Seru. Menghibur juga orang mucah dari anak kecil hingga dewasa. Seruan gitu. Tapi kan Cesar tuh kan orangnya seru gitu ya, rame gitu ya. Dan ketawa-tawakan terus ya. Pas udah nonton di Orami dong ZeeFriends ya. Nah, pada saat waktu itu, itu kan heboh semua orang ngikutin Cesar tuh bener-bener tenar banget waktu itu. Nah, pada saat lagi sedih. Terus bad mood gitu ya. Terus orang ketemu yang, ah kok Cesar lucu gak ketawa gitu. Itu gimana tuh, Sar? Tanggupinnya gitu. Kan kita boleh ya, masih bad mood ya gitu. Paling jadi mengerti aja lah. Topang dada aja gitu. Ada orangnya gak pernah marah gitu. Misalnya ada yang, aduh lagi capek nih atau foto ya. Ya kita layani walaupun. Walaupun takung-takung mungkin ya. Masih gitu tapi ya udah, mungkin udah rutinitas dikerja kan seperti itu ya. Kok sebagai suami kayak begitu gak sih dia di rumah? Kalau lagi bad mood tuh kayak apa nih? Orang ketawa mulu ya. Hubungan seks aja sih, Friends. Ternyata mereka tuh ketawa-tawa. Bisa melek-melek cibak ayam saat ini ya. Kepada istrinya. Tuh kayak gitu tuh. Istrinya antara infil tapi juga masih kepengen gitu. Nah pernah gak sih dia ngambek, dia marah gitu. Terima. Oh gitu. Terus ya pasti pernah dong ya. Terus udah saat lagi ngambek, lagi marah. Apa yang dilakukan untuk ngebujuk? Kan biasanya kalau orang kayak gini jarang marah. Begitu marah. Lama gak sih? Lama. Gak sih. Paling kalau dia marah aku tinggal di kamar. Tinggal tapi saya bisa maaf gitu. Oh tetep ya minta maaf juga. Karena misalnya rumus kehidupan saya adalah memuliakan istri. Aku sih orangnya itu harus dibuat baik pada istri. Melindungi dengan Satya Bajah Itam ya kan. Hei si maaaah. Satya Bajah Itam. Nah kan aku denger ya. Ini sekalian juga di koreksi gitu ya. Jadi kalau misalnya mau meng-confront ini juga boleh gitu. Karena banyak banget omongan-omongan yang gak enak pada saat Mbak Intan dan Mas Cesar itu menikah gitu ya. Katanya Mbak Intan itu yang aku baca nih gitu ya. Ini kadang-kadang suka aneh kan bacaan itu. Katanya gini. Mbak Intan itu adalah mantan asisten dari mantan istrinya Mas Cesar. Ini jadi kayak ahok mua gitu. Nah kalau kayak gitu kan ada banyak ketidaknyamanan dan asumsi orang gitu yang ada di luar sana. Boleh gak kasih tau doang gitu. Itu gosip kah faktakah gitu. Terus kalau memang bener gitu ya. Gimana tuh waktu itu ceritanya. Ini apa maksudnya. Kalian dilurusin aja disini ya kan. Karena selama ini kan aku juga gak mau ngomong karena ya udahlah yang tau kan temen-temen deket juga gitu kan. Jadi aku ini bukan asisten. Jadi aku emang bekerja ya disitu. Karena kan Mbak Indah itu ada kayak usaha lah gitu. Habis itu aku bergerak di bagian pemasaran gitu. Oh gitu. Kalau asistennya ada bukan aku gitu. Oh jadi sebenernya temen-temen kerja ya. Iya aku kerja di Mbak Indah. Jadi kita kan berteman tuh bertiga. Bertiga kan ada dua lagi gitu. Komplikasi juga ya. Terus gimana ketemu sama Bang Cesar nih? Atau pas lagi temenan sama Mbak Indah itu kenal sama Bang Cesar atau gimana? Aku belum pernah ketemu dia sebelumnya. Belum pernah sama sekali gitu. Karena aku bingung tadi pas lagi dituang makeup. Saya bilang katanya aku tuh ketemunya di mall. Iya. Pokoknya pernah kenal sama bingungnya sebelumnya. Lah enggak lah. Itu di mall serius. Iya jadi aku tuh waktu itu lagi ke Bekasi. Kebetulan kan lagi Cesar mau ketemu sama adek kan. Anaknya. Nah udah gitu. Gatau tuh dia katanya sih nanyain aku gitu kan. Itu siapa gini-gini nanya. Yee! Gitu nanya-nanya gitu ke Mbak Indahnya gitu. Ya enggak tau komunikasi apa yang mereka ngomongin tiba-tiba. Mbak Cesar minta nomor telepon kamu boleh enggak? It's okay. Gak sih. Gak. 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 Saat sama aku juga gak asasi gitu kan. Kan? Gini-gini Bina ya? Nah akhirnya? Tadi dia gak apa-apa gitu kan. Gak. Wispıpup. Buku Divisrit Iyaloh? Iya lucu, ya performanya. Dibikir. Aku sempet nanya gitu. Cer. Ini serius Mbak? Aku bilang tuh emang Mbak Indah nggak cemburu? Aku bilang kan? Ya enggak lah. Aku kan waktu itu emang udah ada dia kan? Jadi ya udah lah aku bilangnya. Udah mau diambang? Udah mau bercerai ya kali? Udah cerai malah Udah cerai ya Namun begitu dia nanya nomor telefon aku Kebetulan aku bilang yaudah kasih aja Aku pikir Ya apa Memang komunitas juga sama anak Oh jadi sebenernya Tidak seheboh yang digosip di luar sana Tapi kenapa Mba Intan Diserang-serang lu sama orang ya Ya mungkin itu ya Ya kan banyak kan yang Nomentarin seolah-olah kayak ngerebut Suami orang Itu ya aku paling sebel tuh ya sama orang Main ngomong pelakor Buat aku ya yang namanya pelakor itu Dia punya tujuan dan niatan khusus Hanya mau memacari suami Orang karena dia tidak mau menikah Dia hanya ingin laki-laki Yang sudah diurusin sama orang lain Dan dia cuma mau ambil keuntungan pacarannya Gitu gitu ya Jadi gak bisa kalo kayak gini bilang pelakor Aduh sembarangan banget deh Banyak jembatan menuju Roma Jadi gak seling banget dong ya Dan selama ini gak pernah tampil Gak pernah ngomong kayak begini Ini first banget First class Diveralkan 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 Nah kalo misalnya Tadi kan sudah berbagi tuh Di Orami ya Pasti si friends yang nonton disini juga udah nonton Orami duluan Kira-kira ya untuk ke depannya Misalnya gitu ya Kan tadi udah belajar tuh banyak tentang posisi hubungan seksual Fantasi seksual bla 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 Gitu ya Kira-kira kalo misalnya punya rezeki dan kesempatan honeymoon kedua Mau ngapain aja sih kalian kedua Mau Ya lebih Mau kemana Maldif 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 mau ngapain Ya nyari-nyari imam Aduh kan jadi ikan-ikan loso Aduh Posisi apa Atau mau gaya apa Yang kira-kira mau di eksplore nih di Maldif Nanti honeymoon kedua Banyak sih Gaya Rolling Dore Gaya 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 Kan pernah punya harapan-harapan apa sih dalam kehidupan seksualnya ke depan Kan dua-duanya ini adalah pernikahan keduanya gitu ya Pasti udah belajar banyak dari sebelumnya Nah gimana caranya supaya lebih enak nih seksnya, cintanya, kemesraannya gitu di pernikahan kali ini Aku sih bilang sama di baru aja kemarin kita bahas kan Ya intinya aku pengen komunikasi aja lah Kayak Misalnya aku yang aku pengen gini nanti bosen ya gini terus gitu kan Ya akhirnya kan Bagi posisi dong ya Jangan balik kan apa dibalak-balik mumpul ya kan gitu ya Belak-balik ya Ikan bawel Baru sebentar katanya posisi woman on top udah dibalik Iya Dia gak tahan Kayak gitu Jadi akan di komunikasikan Soalnya Sering-sering ada biskomnya Padang kalo misalnya dulu Aku kan suka cembrut gitu gimana gitu Terus Kenapa sih kamu kaya gitu Dia nanya kan Apa ini Jadi jadi ribut Berantem gitu Tapi ntar balikin lagi Eh aku jadi penasaran kalo misalnya lagi berantem Pernah gak sih sebenernya lagi kesel banget Terus gara-gara Kan salah sesar ya dengan bercandaan nih apa segala macem kayak gitu Terus malah jadi nafsu pengen hubungan seks Pernah gak lah Udahnya Udahnya Ya iya Kamu ketawa aja Jangan dibongkan malu sama publikasi Public agent ya kan Iya Ceposan Ya ngapain Emang gitu Untuk mencairkan emosional kan tersuak dari hati Dan menuju ke tanaman-tanaman janda bolo Janda bolo Ambesin Dia tau aja lagi terentu tanaman janda bolo Harus udah bunuh Tau Iya gitu Jadi sebenernya Bisa ya Pertah gitu kesana gitu Ya jadi kalo misalnya udah nonton Orami ya Pasti ngeliat betapa mereka berdua ini ajaib sekali Yang satu serius Yang satu bercandaan mulu Kadang-kadang mbaknya ilfil Kalau lidahnya keluar Tapi gimana Coba kayak gimana Nah Kayak begitu Gawat banget dunia persilatan Tapi abis itu gimana ya mbak lagi enak ya Udah lah lanjutin aja deh Yang penting anak condit Apaan gue dong Gitu anak condit Gitu anak condit Atau yang gindir loh Gitu gasa Yang penting anak condit Aduh thank you banget ya mbak Sesari Semoga Maldifnya tercapai Amin Semoga apapun rintangannya bisa dihadapi Amin Dan tetep bahagia tetep happy Walaupun melet-melet Gitu gas banget belakangnya Gitu love and down Makasih sih friend Sampai ketemu lagi sama Gitu